Sistem pendidikan yang sudah sangat lama ada di Indonesia sehingga begitu mengakar dengan budaya bangsa serta mampu mempertahankan eksistensinya dari berbagai ujian. Nilai yang akhirnya dapat membentuk sistem pendidikan dan mampu menyerap nilai-nilai edukatif lama yang telah ada dan membudaya sekaligus berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa harus kehilangan jati dirinya. Kondok pesantren memiliki karakter tersendiri, yaitu keislaman dan keaslian Indonesia, maksudnya sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan keislaman sekaligus orisinal, asli berasal dari Indonesia, dengan ciri khas memiliki padepokan atau asrama untuk tempat tinggal peserta didik yang biasa disebut santri. Kondok pesantren memiliki karakter tersendiri, yaitu keislaman dan keaslian Indonesia, maksudnya sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan keislaman sekaligus orisinal, asli berasal dari Indonesia, dengan ciri khas memiliki padepokan atau asrama untuk tempat tinggal peserta didik yang biasa disebut santri. Pondok pesantren berasal dari kosa kata lokal, yaitu cantrik yang bermakna siswa atau peserta didik. Pesantren merupakan perpaduan kosa kata bahasa Arab dan lokal. Secara istilah, pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan di mana peserta didik tinggal di asrama selama 24 jam untuk melaksanakan proses belajar mengajar baik pendalaman ilmu agama, Tavaku Fidin, maupun keterampilan dan kecakapan hidup. Pendidikan merupakan serangkaian proses belajar datang. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan maupun sudah mengalami sentuhan metode modern. Pendidikan mengalami proses akulturasi dengan budaya dan agama adalah melalui pengembangan model duku semula merupakan lembaga pendidikan kapitayan, tempat bermukim para cantri, yang diformat sesuai ajaran Islam menjadi lembaga pondok pesantren. Terima kasih telah menonton!